Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Midon Cat Oke, pada video kali ini aku ingin membahas tentang pemberian pil KB kepada kucing teman-teman Karena masih banyak pemilik kucing betina yang mengambil jalan pintas untuk membuat kucing betinanya menjadi mandul Nah, kebanyakan mereka yang menggunakan pil KB itu biasanya pemilik kucing yang menolak kucingnya untuk disterilisasi Dan dengan alasan kasihan, mahal, atau bahkan dosa teman-teman Nah, sehingga pil KB inilah yang menjadi jalan pintas yang diberikan kepada kucingnya agar kucingnya tidak bisa hamil teman-teman Oke, dan yang menjadi pertanyaan Apakah benar bahwa pil KB untuk kucing bisa membuat kucing menjadi mandul teman-teman? Jawabannya ya mungkin saja bisa ya teman-teman Karena dengan beredarnya cara memandulkan kucing dengan memberi pil KB Pasti atau mungkin sudah ada yang berhasil Sehingga cara ini tersebar luas teman-teman Nah, tapi apakah kalian tahu teman-teman Resiko memberikan pil KB kepada kucing betina Oke, yang harus kalian tahu teman-teman Bahwa memandulkan kucing dengan cara memberikan pil KB itu akan sangat menyiksa teman-teman Dan bisa membunuh kucing secara perlahan Meskipun mungkin pil KB manusia bisa untuk menunda kucing betina hamil dalam jangka waktu tertentu Tapi juga banyak alasan kenapa pil KB sangat berbahaya jika diberikan kepada kucing betina Dan praktek, pemberian pil KB untuk menunda kucing betina hamil ini masih banyak dilakukan teman-teman Dan sangat disayangkan sekali jika hal ini dilakukan yang mengakui sebagai pecinta kucing teman-teman Karena cara ini seolah-olah adalah jalan pintas yang mudah untuk mencegah kehamilan pada kucing betina Oke, untuk teman-teman yang pernah atau berencana memberi pil KB untuk kucing betinanya Kalian harus tahu ini nih Bahwa memberikan pil KB untuk kucing hanya akan memberikan banyak efek negatifnya teman-teman Sudah banyak kejadian-kejadian yang memilukan yang terjadi pada kucing betina yang diberikan pil KB oleh pemiliknya Ya mungkin efek buruknya tidak akan terlihat dalam waktu yang singkat teman-teman Tapi cepat atau lambat efek buruknya akan terlihat teman-teman Jadi apa saja sih efek buruk memberikan pil KB pada kucing betina Oke, yang pertama itu tumor kelenjar susu teman-teman Ya, sesuai dengan namanya tumor ini menyerang payudara kucing betina teman-teman Jika tidak segera ditangani, tumor ini bisa menyebar ke jaringan tubuh lainnya Dan yang terparah akan menyebabkan kematian Kemudian yang kedua yaitu geometra teman-teman Nah, piometra ini merupakan infeksi pada rahim kucing betina Dan infeksi yang terjadi ini menyebabkan penumpukan nanah pada rahim kucing Dan biasanya kucing yang terkena piometra perutnya akan membesar seperti hamil Oke, dan piometra itu ada dua macam teman-teman Piometra terbuka dan piometra tertutup Kalau piometra terbuka, biasanya nanah bisa keluar sedikit demi sedikit melalui vagina Sedangkan piometra tertutup, nanah itu tidak bisa keluar karena leher rahim tertutup Kemudian yang ketiga yaitu tumor rahim Sama seperti piometra teman-teman Kucing yang terkena tumor rahim, rahimnya akan membengkak Perutnya akan membesar dan jika dilihat, si kucing tampak seperti sedang hamil Oke teman-teman, itu tadi ya Jadi ada tiga efek buruk pemberian pil KB manusia untuk kucing betina Nah, jadi kalau teman-teman sudah pernah melakukannya dan merasa kucingnya masih terlihat sehat Sebaiknya segera hentikan deh ya Demi kebaikan kucingnya Dan cara terbaik untuk mencegah kucing betina hamil adalah dengan cara sterilisasi teman-teman Dengan steril bisa membuat hidup kucing itu lebih sehat teman-teman Dan banyak memberi efek positifnya Nah, jadi kalau kalian berpikir, duh biaya steril itu mahal Dan belum lagi untuk rawat inapnya karena nggak bisa ngerawat sendiri Nah, jadi caranya, kalau men-steril kucing dengan biaya murah Yang pertama, kalian bisa men-steril di puskesuan Dan yang kedua, kalian bisa cari-cari info tentang subsidi steril kucing Biasanya banyak kok di grup Facebook pecinta kucing di daerah kalian Kemudian nggak perlu rawat inap kok teman-teman Kalian bisa rawat sendiri, mudah kok caranya Dan ada di channel Midon Cat ini nih caranya Oke teman-teman, jadi jangan kasih pil KB manusia untuk kucing ya Lebih baik di steril aja deh Kalau nggak mau diberanakin Oke teman-teman, sampai disini dulu ya video untuk kali ini Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Selamat menikmati!